Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah wa syukurillah kita kemarin bersyukur kepada Allah Selamat dan salam kepada Rasulullah Salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan bapak yang kami berhubungi Tadi kita sudah sedikit menyampaikan Bagaimana potensi yang ada di tanah air kita ini Bahwa negara kita adalah negara yang multikultural Negara yang multietnis Negara yang multiadama Multibudaya Kemultiras bahkan juga antar golongan Sangat banyak potensi yang ada di tanah air kita ini Ada 17.000 pulau Ada 300 lebih suku bahasa Ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Dan yang terbaru adalah Konghucu Walaupun Konghucu itu ada di resmi di Indonesia Namun karena di Sumatera Barat Belum ada yang mengaku secara berkatipi beragama Konghucu Walaupun ada kelenteng di sini Di Sumatera Barat, di Padang Selatan Tapi ternyata umat yang Konghucu secara berkatipi itu pun ada Jadi Konghucu di Sumatera Barat itu masih bergabung dengan Buddha Mereka malah menjadi ketua pengurus Walubi Nah inilah potensi yang besar Kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik potensi keragaman ini Maka akibatnya bisa berbahaya Sebaliknya kalau kita mampu memberikan mengelola dengan baik Dengan berbagai multi etnis, multi agama ini Maka akan melihatkan situasi dan kondisi yang penuh dengan kedamaian keharma usaha Ibadahnya kalau ibu dan bapak kita berangkat ke ada sebuah tempat wisata di bukit tinggi Desata namanya banyak, ada desata Kenapa di situ banyak orang ke sana, kenapa di situ indah Karena orang beragam Di situ bunga-bunga yang ditayangkan itu luar biasa Hampir sebuah agama yang berwarna-warni itu ada di sana Rumah-rumah yang dibikir di situ, rumah yang berwarna-warni Sehingga indah dibanjang oleh mata Sehingga banyak orang datang ke situ membutuh-butuh Indah Tapi kalau hanya satu warna saja, mungkin tidak akan indah Kalau hijau sih sendirunya, ada rencang Jadi kalau bisa mengelola keragaman, hasilnya bagus Sebaliknya kalau tidak mampu mengelola keragaman itu Maka bisa terjadi pergesekan, bisa terjadi pertikaian, bahkan konflik Yang menyebabkan nyawa melayang Ini di bulan bapak Kita punya sejarah yang panjang tentang ini Bahwa pergesekan konflik Itu sudah pernah terjadi di negara kita ini Sebut saja tragedi Ambon Ambon 1999 sampai 2009 Selama 10 tahun Ambon itu membarang Ambon itu berdarah-darah Persoalannya kecil, sederhana awalnya Ada seorang penumpang yang preman Di angkot Ini turun dari angkot Lalu beranglah stokarnya Lalu baca kak mereka berdua Satu orang cedera dan dibawa ke rumah sakit Tiba di rumah sakit Dijamuk di kawan-kawan Lalu kemudian masuk provokator Nah, sampailah kesimpulannya Bahwa yang cedera ini Dikeroyok oleh si A Sehingga menjadi meluas Pertikaian itu Maka akibatnya 10 tahun itu Ambon berdarah-darah Nyawa melayang-layang Dan malah ikut pula Orang berbagai penjuru Indonesia Pergi berjihat kesana Tidak hanya persoalan Ambon Tapi persoalan tanah air kita Maka Ambon telah merasakan Trauma yang luar biasa Maka dia 2009 berlomba Dan 2013 Mereka perlamirkan ke negara kita ini Bahwa Ambon itu sekarang telah menjadi Etalase kerukunan Buktinya apa? Ketika 2013 Perasaan Musabatullah Dilawatir Quran ke-24 Tuan rumahnya Ambon Dan dia tiba Dan dia itu kan Lomba membaca Al-Quran Jadi baca Al-Quran Oleh Islam Tapi ternyata panitianya Melibatkan kaum kristian MPG Panitianya ada kristian Itu 2013 2015 Dibalas dari rumah Islam Diselenggarakan namanya Kegiatan Besbarawi Besta Paduan Suara Gerejawi Ini untuk Kristian Tuan rumahnya juga Ambon Tapi Pelaksanaan itu Juga Panitianya melibatkan Rumah Islam Besbarawi Dan baru saja Sebulan yang lalu Bapak-Ibu Ada seorang peserta kita Yang kemarin Kedua di hari ketiga Itu Pak Hebu Itu kegiatan Besbarani Pesta Paduan Suara Rohani Ini adalah Untuk nyanyian-nyanyian Gereja Katolik Pesertanya Katolik Seluruh Indonesia Semua terbarat Mengirimkan Kutusan 150 orang Di Ambon 150 orang Kalau di KM 7 juta Surang-surang Pokositas itu Luar biasa Saya dapat informasi Anggarannya Untuk kesanaan Sampai 1,2 miliar Padahal 150 orang Ke Ambon Dan Panitia Di sana Ibu dan Bapak Menurut kata Pak Hebu Ternyata juga Termasuk Islam Jadi Panitia Besbaran itu Islam Nah inilah Ambon Yang sekarang Sudah menjadi Etalase Kerukunan Ambon Telah berada Pada puncak Kerukunan Di tanah air Kita ini Di awal Di Sumatera Bahad Hanya Satu daerah Yang bisa Seperti itu Makanya Tahun besok Daerah ini Desa ini Akan kita Jadikan Sebagai Desa Sadar Kerukunan Tempatnya Di Pasaman Barat Namun Desanya Desa Mahakarya Dikinari Di desa ini Takkala Ada Kegiatan Aidilfitri Maka Di luar Menjadi Untuk Pengamanan Sedal Pengamanan Lalu lintas Untuk Pakir Kedaraan Terima Itu adalah Pemuda 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 Sebaliknya Ketika Natal Dilaksanakan Maka Umat Islam Pemuda Pemuda Islam Itu Dibuat Melakukan Pengamanan Lalu lintas Pengamanan Sendal Parkir Kedaraan Bermontok Saling Merasakan Apa Namanya Agar Kusuh Kawan-kawan Yang beda Agama Itu beribadah Tapi Yang jelas Kita Tidak Beribadah Tapi Hanya Membantu Kesuksesan Beribadah Takut Mereka Mencerai Takut Mereka Mereka Tidak Aman Sama Dengan Aksi 212 Kemarin Di Jakarta Ada Pasangan Pengantin Yang akan Menuju Ke katedral Lalu Dikawal Oleh Peserta Aksi 212 Dikawal Sampai Katedral Ini Contoh Berhubunan Sudah Berhubunan Katedral Teratas Nah Ini Ada Persamaan Barat Desa Maha Karya Kemudian 2019 Itu Yang kita Jadikan Sebagai Desa Sadar Kerukunan Menjadi Desa Percontohan Untuk Kerukunan Di Sumatera Barat Bahkan Mungkin Juga Untuk Tingkat Nasional Ini Ambon Ambon Teras Sampai Kesitu Jadi Baru Saja Kembali Besparani Dan Penitian Yang Mas Termasuk Apada Ibu Saya Berinformasi Juga Yang Baru Saja Kembali Di Ambon Di Ambon Itu Walaupun Disitu Meragam Tapi Waktu Solat Satu Setengah Jam Menjelang Solat Itu Di Di Diperdengarkan Lantunan Lantunan Air Al-Quran Di Masjid Dan Tidak 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 Larangan Kenapa Karena Mereka Sudah Berdanggap Saya Juga Baru Kembali Bulan Kembali Dari Semarang Dekat M.G. Syato Saya Minat Maka Di Sana Ibu Dan Bapak Jam 8 Sampai Jam 10 Pagi Waktu Dua Terdengar Lantunan Lantunan Suara Al-Quran Dibacakan Melalui Mikrofon Masjid Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Benar Kiranya Menjadi Polemik Yang Luar Biasa Kala Ada Seperti Tadap Kabak Timu Tadi Himbauan Atau Peraturan Terkait Dengan Pengeras Suara Di Rumah Ibadah Jadi Itu Hanya Tuntunan Hanya Pedoman Yang Menggunakannya Silahkan Yang Tidak Menggunakannya Tidak Apa Tidak Ada Jadi Tidak Harus Tidak Mesti Tapi Kalau Yang Ingin Silahkan Kadang-kadang Mungkin Perlu Ada Mikrofon Atau Sonsistim Yang Menyejukkan Nyo Karih Tapi Nyaman Loh Kaling Tepetua Yang Mungkin Albu Murah Melangkian Sampai Kaling Sakit Mengici Awal Laki Itu Tidak Bisa Kaling Karih Nyo Soal Mungkin Hal Seperti Ini Mungkin Yang Perlu Kita Carikan Solusi Menghidupkan Suasana Yang Penuh Kedamaian Ibu Dan Bapak Tragedi Tragedi Berikutnya Tragedi Mai 98 Kita Punya Pengalaman Disini Saya Menjadi Saksi Ketika 98 Itu Bagaimana Etnis Cina Dikejar Kejar Rukunya Dipakar Di mana Ada Rukunya Jalan Dipakar Ada Yang Lain Rumah Rumah Yang Seterusnya Itu 98 Ini Merupakan Tragedi Yang Nasional Sehingga Mulai Dari Orde Reformasi Bergulir Kemudian Tragedi Kasus Sambas Pertikaian Antara Suku Suku Dayak Dan Madura Di Kalimantan Ini Luar Biasa Juga Ada Seorang Mantan Kakan Gimena Kita Bapak Kudus Namanya Kakan Gimena Di Dalam Masyarakat Dari